Mentalitas, pemain yang sangat emosional, tidak terlalu banyak, tapi juga... Tidak, kita punya standar, kita tidak mau asal pemain, naturalisasi, dan juga beberapa pemain lagi yang saya akan videoconference di minggu-minggu ini. Kepunasional Indonesia U23 fokus memperbaiki kondisi fisik selama menjalani pemusatan latihan di Dubai. I'm not... how are you? Indonesia Team FIFA World Cup Qualifier 20 and 26 Sama-sama, satu team, all together, all the time. Today, we die for each other. Profil Filip Tietz, striker yang dikaitkan dengan Timnas Indonesia, Filip Tietz adalah seorang pesepak bola yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan terkait asal-usul keturunannya. Banyak yang mengira bahwa dia memiliki darah keturunan Indonesia, namun tahukah kamu apakah hal ini benar? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang profil dan perjalanan karir Filip Tietz, yuk simak penjelasan berikut. Filip Tietz, lahir pada tanggal 9 Juli 1997, di Braunschweig, Jerman, adalah pesepak bola profesional berusia 26 tahun dengan tinggi 1,90 meter. Dia memegang keluarga negaraan Jerman dan bermain sebagai penyerang tengah, CF. Saat ini ia bermain untuk FC Augsburg. Dia bergabung dengan FC Augsburg pada 12 Juli 2023, dengan kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2027. Filip Tietz memiliki lintasan karir yang menonjol mulai musim 2012, 13 ketika ia bermain untuk Braunschweig U17. Cari blog ini beranda olahraga profil Filip Tietz, striker yang dikaitkan dengan tim Nas Indonesia. Filip Tietz adalah seorang pesepak bola yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan terkait asal-usul keturunannya. Banyak yang mengira bahwa dia memiliki darah keturunan Indonesia, namun tahukah kamu apakah hal ini benar? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang profil dan perjalanan karir Filip Tietz, yuk simak penjelasan berikut. Filip Tietz, lahir pada tanggal 9 Juli 1997, di Braunschweig, Jerman, adalah pesepak bola profesional berusia 26 tahun dengan tinggi 1,90 meter. Dia memegang keluarga negaraan Jerman dan bermain sebagai penyerang tengah, CF. Saat ini ia bermain untuk FC Augsburg. Dia bergabung dengan FC Augsburg pada 12 Juli 2023, dengan kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2027. Filip Tietz memiliki lintasan karir yang menonjol mulai musim 2012-13 ketika ia bermain untuk Braunschweig U17. Dia kemudian promosi ke Braunschweig U19 pada musim 2014-15 sebelum pindah ke E. Braunschweig pada musim 2016-17. Pada musim 2017-18, Tietz bergabung dengan SC Paderborn, dan pada Agustus 2018, ia bermain untuk Carl Zeiss Jena. Namun, ia kembali ke SC Paderborn untuk sisa musim 2018-19. Tietz melanjutkan perjalanannya pada musim 2019-20 bersama Wehenwies Baden. Terakhir, ia bergabung dengan Darmstadt 98 pada musim 2021-22, namun kemudian pindah ke FC Augsburg pada musim 2023-24. Filip Tietz belum mengkarifikasi apakah memiliki darah keturunan Indonesia atau tidak. Sehingga, kebenaran informasi ini masih belum jelas. Kita tunggu kabar terbaru mengenai hal ini, ya. Sebelum mimin mau bahas soal yang katanya Filip Jowantietz, yang diangkat oleh channel YouTube BARP, mari kita simak ulasan channel tersebut. Pemain keturunan Filip Jowant belak-belakan ingin bela timnas Indonesia kepada media Jerman pemain keturunan Jawa Timur, Jowant belak-belakan. FUTBAL ZONE Pemain FC Augsburg ini kayaknya memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk negara Indonesia. Sebelumnya Jowantietz memang kerap menjadi langganan timnas Jerman di kelompok tahun tersebut tidak dilirik untuk masuk squad timnas Jerman Senior. Karena itu Jowantietz belum pernah dipanggil membela timnas Jerman Senior hingga saat ini. Secara realistis penyerang FC Augsburg ini pun memastikan takkan perpernah membela timnas Jerman Senior saya belum menentukan harus membuat pilihan itu dengan sedikit realistis bisa dipastikan saya. Tidak akan pernah bermain untuk Jerman, ungkap Jowantietz kepada media Jerman FUTBAL ZONE. Jowantietz pun membuka peluang membela timnas Indonesia jika memang dibutuhkan pemain keturunan harus berpikir. Lebih dalam apakah itu keputusan yang tepat atau tidak. Saya pernah mendengar bahwa di sana ada kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia tapi itu belum terwujud jelas Jowantietz. Kedengarannya seperti sesuatu miliki sesuatu yang bisa diberikan untuk tanah air kakek saya berasal dari Indonesia, dalam artian saya mempunyai sesuatu hubungan dengan negara ini keluarga saya juga ada tinggal di sana cetus. Jowantietz Mimin telusuri dari beberapa sumber dan kenal berita, ternyata ini tidak ada benarnya, apalagi ini PSSI lagi cari penggantinya Ularomeni. Bukan Ularomeni, ini striker keturunan yang sudah foto bareng Shin Taeyong, mirip Harry Kane. Teka-teki pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya masih menjadi misteri, terbaru, ketum PSSI Eric Thohir mengungkapkan, ternyata bukan Ularomeni. Sebelumnya, rumor kencang berhembus mengenai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia mengarah kepada sosok Ularomeni. Diketahui, Ularomeni merupakan pemain keturunan Indonesia asal medan yang sedang bermain dengan FC Utrecht di Eredivisi. Ularomeni adalah pemain dengan posisi penyerang tengah dan sayap, ia memiliki kemampuan menggiring bola yang baik dengan penyelesaian akhir mematikan. Oleh sebabnya, supporter timnas Indonesia yakin Ularomeni bakal dinaturalisasi oleh PSSI, apalagi dia tidak masuk radar asosiasi sepak bola Belanda KNVB. Namun, ketum PSSI menegaskan, sosok penyerang yang sedang diurus oleh mereka bukanlah Ularomeni. Dengan demikian, kemungkinan besar, Ularomeni bukanlah penyerang yang akan segera membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Terlebih, Ularomeni tak seperti Kelvin Ferdong pemain NEC Nick Megan, yakni belum bersuafoto bersama Shin Taeyong. Tetapi, terdapat satu penyerang keturunan Indonesia yang telah bertemu langsung dengan Shin Taeyong di Belanda, dan penyerang itu masih muda, bahkan lebih muda dari Rafael Struik. Namun, dia telah dipantau oleh Shin Taeyong ketika FC Dordrecht U21 melawan ADO dan HAK U21 di lanjutan laga era divisi U21. Striker itu adalah Jens Rappen, pengerang FC Dordrecht U21 dengan tinggi badan 189 cm. Secara postur, ia mirip Harry Kane penyerang asal FC Bayern Munich yang memiliki tinggi 188 cm. Dikutip dari akun Instagram Shin Taeyong7777, pada Sabtu, 6, 4, Shin Taeyong bahkan memberi selamat kepada Jens Rappen ketika bertanding melawan Rafael Struik. Menarik ditunggu siapa sosok penyerang keturunan yang akan dinaturalisasi berikutnya? Prediksi kalian siapa, guess? PSSI pastikan striker grade A yang akan dinaturalisasi bukan Ula Romeni. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, memastikan bahwa Ula Romeni bukanlah striker grade A yang akan dinaturalisasi. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ula Romeni menjadi salah satu pemain yang diincar oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Kepada kanal YouTube Voetbal Primeur pada 25 Maret lalu, Ula Romeni menyampaikan bahwa telah menjalin komunikasi dengan PSSI. Ya kita telah menjalin komunikasi dengan Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia, Erik Thohir. Ya suatu kebanggaan besar, karena nenek dan ibu saya lahir di sana, ungkap Ula Romeni dikutip bolanusantara.com dari kanal YouTube Voetbal Primeur. Bahkan, Romeni secara gamblang berujar bahwa PSSI ingin menaturalisasi dirinya, saya, agen dan Presiden PSSI. Kita berbicara tentang apa yang mereka mau naturalisasi. Mereka ingin saya di sana, membela timnas Indonesia, imbu Romeni. Namun, kabar ini segera dibantah oleh Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Menurut Erik Thohir, betul bahwa akan ada dua pemain naturalisasi yang akan bergabung, saya belum memastikan, karena belum foto dan tanda tangan dengan saya. Memang akan ada dua pemain naturalisasi, tetapi sebelum salaman, saya tidak akan bilang, ujar Erik Thohir. Kalau nanti suratnya masuk, berarti ada dua pemain yang akan dinaturalisasi, tambahnya. Mengenai posisi bermain, Erik Thohir memastikan bahwa ada satu nama yang bisa bermain di banyak posisi. Sedangkan satu nama lain berposisi sebagai striker. Kalaupun Kelvin kan dia bisa main di beberapa posisi, baik kiri, sayap, dan gelandang betahan. Dia juga punya tendangan bebas yang cukup mematikan, lanjutnya. Untuk nama penyerang yang akan dinaturalisasi, Erik memastikan bukan sosok ular Romeni, salah satunya striker. Tetapi perlu waktu, striker ini untuk menjadi tulang punggung. Saya pastikan bukan itu, ular Romeni, tutupnya. Justin Hübner dipastikan dilepas Cerezo Osaka dan gabung Timnas Indonesia U23 di detik-detik akhir. Kabar baik datang buat skuad Timnas Indonesia U23 jelang mentas di Piala Asia U23 2024. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir mengatakan kalau Justin Hübner bakal segera gabung Garuda Muda. Justin Hübner menjadi salah satu dari nama pemain yang dipanggil Shin Taeyong buat ikut dalam pemusatan latihan, TC, di Dubai, Uni Emirat Arab. Namun sampai saat ini, Justin Hübner masih belum bisa bergabung karena tidak mendapatkan izin dari klubnya Cerezo Osaka. Cerezo Osaka menegaskan masih membutuhkan tenaga Justin Hübner untuk mengarungi kompetisi kasta tertinggi sepak bola Jepang, Jelik. Meski begitu, Erik Thohir justru memberikan kabar bagus terkait Hübner. Sang pemain dipastikan akan bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U23 meski akan terlambat. Per hari ini, Justin Hübner dari Cerezo Osaka baru mau lepas setelah tanggal 17 April. Nathan Coyaon sampai sekarang belum ada kepastian, kata Erik Thohir. Tapi yang namanya Justin dan Nathan ingin sekali bermain. Cuman memang mereka itu sedang dipinjamkan klubnya. Jadi ada dinamika. Tapi kembali lagi sepak bola itu main 11 orang bukan cuma 2 orang. Jadi tim yang ada harus siap, tegasnya. Lebih lanjut, Erik Thohir juga berharap Timnas Indonesia U23 bisa meraih hasil maksimal di ajang Piala Asia U23 2024 Qatar nanti. Ada mimpi yang ingin dicapai yakni melihat Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Syaratnya, Garuda muda harus bisa finish minimal di peringkat 3 Piala Asia U23 2024. Coachin menargetkan lolos fase grup. Kalau ternyata bisa semifinal itu luar biasa. Kalau bisa 3 besar lolos ke Olimpiade. Menurut saya ini bukan mimpi di awang-awang, jelas Erik Thohir. Tim ini harus bernaih melihat mata musuh-musuhnya. Kita manusia juga dan kita juga bisa main. Jangan justru takut. Gak ada jamannya PSSI sekarang pemain bisa bicara begitu, takut dengan lawan, ujarnya, pasukan Shintayong akan kembali menggelar laga uji coba kontra Uni Emirat Arab pada tanggal 8 April. Lalu di Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Qatar, Australia dan Yordania. Diharapkan, Timnas Indonesia U23 bisa meraih hasil maksimal pada laga pertama kontra Qatar yang akan digelar pada tanggal 15 April mendatang. Pelatih Shintayong, belum menjamin keeper keturunan, Cyrus Margono, akan dipanggil ke Timnas Indonesia, walaupun Cyrus Margono kini sudah kembali menyandang status warga negara, WNI. Cyrus Margono menjadi WNI melalui jalur surat keterangan keimigrasian, SKIM, setelah sempat melepas paspor Indonesianya. Cyrus memiliki darah Indonesia lewat sang ayah. Sementara ibunya berasal dari Iran. Semua pemain, keturunan, yang menjadi WNI, tidak selalu langsung masuk Timnas, ucap Shintayong. Soal kualitas pemain berusia 22 tahun tersebut, Shintayong, mengaku tidak banyak mengetahui. Pasalnya, belum ada kesempatan bagi Shintayong untuk melihat langsung kemampuan Cyrus Margono yang tercatat memperkuat panati Naikos FCB jujur belum lihat secara langsung. Jadi saya tidak bisa bicara apa-apa, ujar Shintayong. Sebelumnya, Cyrus, sangat percaya diri bisa menembus squad Timnas Indonesia. Iya, tentu saya sangat percaya diri dengan diri saya sendiri, ucap Cyrus Margono saat ditemui seusai diambil sumpah kewarganegaraan. Tapi, kita akan lihat nanti, kata pemain berpostur 191 cm tersebut. Kendati begitu, Cyrus Margono, tetap menyadari bahwa persaingan di posisi bawah mistar squad Garuda sangat sengit. Kompetitornya seperti, Nadeo Argawinata, Adi Satrio, dan Muhammad Riandi, dan Hernando Ari. Belum lagi ada nama Martin Paes yang saat ini tengah mengurus proses naturalisasi. Saya pikir pasti akan ada kompetisi, tentunya, karena itu olahraga tim, kata Cyrus. Tanpa kompetisi, tidak akan ada persaingan. Tapi, pastinya persaingannya secara sehat. Lalu, siapapun yang terpanggil di Timnas Indonesia sebagai keeper, pasti akan menjaga gawangnya dan negaranya, ujarnya. Keeper baru dari Liga Yunani, Cyrus Margono, solusi buat cedera Hernando Ari. Cyrus Margono resmi menjadi WNI, bisa menjadi kandidat keeper utama Timnas U-23 Indonesia pengganti Hernando Ari. Timnas U-23 Indonesia menyambut solusi tak terduga di sektor penjaga gawang menjelang Piala Asia U-23 2024. Saat ini Garuda Muda sedang menjalani TC di Qatar, Hernando Ari dipaksa tampil, walaupun kondisinya masih belum fit 100%. Garuda Muda akan berlaga di grup A Piala Asia U-23 2024, yang berisi tim neraka Qatar, Australia, dan Jordania. Dengan kick-off kurang dari satu bulan, pelatih Shintayong justru kehilangan keeper andalanya. Sosok tersebut yaitu Hernando Ari, keeper persebaya Surabaya yang juga keeper nomor satu Timnas Senior. Dalam skenario terburuk, pemain 22 tahun itu akan melewatkan Pula Piala Asia U-23, Shintayong sudah menyiapkan Adi Satiyo sebagai pengganti, dengan cara memanggilnya ke Timnas Senior. Dia adalah Cyrus Margono, keeper diaspora Indonesia yang merumput di Panathinaikos B di kasta dua Liga Yunani. Menurut staf khusus kemenpora Hamdan Hamedan, Margono adalah anak berkewarga negaraan ganda yang terlambat memilih Indonesia, sehingga tidak bisa disebut pemain naturalisasi. Cyrus adalah kasus pertama dalam sejarah, tulis Hamdan di Instagram. Bagi anak berkewarga negaraan ganda terbatas yang lahir di luar negeri dan telat memilih, lalu mendapatkan kembali ke warga negaraannya. Langkah PSSI berikutnya yaitu mendaftarkan perpindahan asosiasi kepada FIFA. Jika langkah terakhir tersebut sudah dilakukan, Margono bisa membela merah putih di kancah internasional. Dari sisi kapabilitas, pemain kelahiran 9 November 2001 itu boleh diadu, ia musim ini bermain delapan kali bagi Panathinaikos B di Grex Super League 2, atau kasta dua Liga Yunani. Margono kini menjadi satu-satunya keeper Indonesia dengan pengalaman Eropa, yang sayang sekali jika dilewatkan.